Lebih dari dua dekade berkecimpung di dunia akting untuk pertama kalinya, Jeremy Temas akhirnya terlibat dalam sebuah film bergenre horror. Ia bahkan langsung mendapat peran yang terbilang sangat berbeda dari semua peran yang selama ini pernah dimainkannya. Lantas apakah Jeremy menemui kesulitan dalam syuting film horror per denennya ini? Saya sudah dari tahun 92 kan udah main sebagai aktor sinetron. Saya ingin sekali bisa kembali lagi tapi di layar lebar dengan kualitas film yang baik sehingga penonton yang sudah lama ingin melihat saya berakting kembali bisa melihat hasil karya akting saya di film yang betul-betul digarap dengan baik. Ini peran pertama saya yang biasanya saya sebagai pemain aktor drama sekarang saya di sini sebagai paranormal. Kalau dibilang susah enggak, karena saya kan dari tahun 92 udah baca skenario. Jadi bagi saya yang penting bagaimana deskripsi cerita itu saya pahami dengan baik. Logika-logika dari dialog atau logika-logika dari body language itu yang saya pahami. Dan kebetulan paranormal di sini berbeda daripada normal yang ada sebelum-sebelumnya karena paranormalnya deskripsi fisiknya adalah seperti ini. Jadi rambutnya, gaya ininya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana pemahaman karakter tersebut sesuai dengan cerita yang diharapkan. Kembali aktif di dunia film, lalu setelah ini apakah Jeremy akan kembali ke dunia sinetron yang pernah membesarkan namanya? Sementara ini saya ingin fokus di film dulu. Karena saya bisa membuktikan di film, acting saya unlock. Saya bisa beracting semaksimal mungkin. Di sinetron, saya terkunci hanya dengan peran gitu aja. Dan it's a series. Kalau di film, layar lebar ya kita bisa mengekspresikan kemampuan kita dan tidak ada yang namanya batasan acting. Anda harus bisa acting semaksimal mungkin.